Sebanyak 700 vaksin COVID-19 disiapkan bagi para imam masjid dan tokoh agama di Kabupaten Bangka Tengah. Pemberian vaksin bagi imam masjid dianggap sangat penting, mengingat imam masjid bersentuhan langsung dengan masyarakat saat memimpin ibadah terlebih lagi selama bulan Ramadan. Sebenarnya 700 vaksin COVID-19 disiapkan bagi para imam masjid dan tokoh agama di Kabupaten Bangka Tengah. Pemberian vaksin COVID-19 bagi imam masjid dan tokoh agama telah dimulai pada pertengahan pekan kemarin di kantor Kecamatan Amang, Kabupaten Bangka Tengah. Saat ini baru sebanyak 180 orang imam masjid dan tokoh agama yang menerima vaksin. Pemberian vaksin akan dilanjutkan di buskesma seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. Ditargetkan 700 orang imam masjid di Kabupaten Bangka Tengah telah tervaksin pada pekan pertama Ramadan. Kita merasakan vaksin sasaran ini sesuai dengan sasaran vaksin yang dikasih ke kita. Kita dapat vaksin sebanyak 700 untuk tokoh agama dosis. Yang terpakai baru? Ini baru pertama. Selanjutnya yang belum, imam masjid, kita laksanakan di buskesma syuruh yang masing-masing. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Tengah sejauh ini telah melakukan vaksinasi bagi pelayan publik, lansia, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan imam masjid. Serta nantinya akan dilanjutkan bagi masyarakat umum. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, Ainews, melaporkan.